selamat menikmati bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam titik-titik a. kebersamaan b. kesuksesan c. kekurangan atau d. kemiskinan ya, gotong royong itu bekerja bersama-sama ya berarti mencerminkan sikap kebersamaan nomor 2, hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari titik-titik a. kehidupan b. persatuan c. keindahan d. kepribadian ini kebersamaan itu ya ada kebersamaan berarti cerminan atau wujud dari a, b, c, atau d ya, b ya persatuan nomor 3 di bawah ini akibat tidak ada persatuan di sekolah kecuali yang bukan a. sering terjadi perselisihan b. ruang kelas terlihat kotor c. terwujudnya kebersamaan antarsiswa a. atau d. terjadi perkelahian ini kan akibat tidak ya berarti yang a, b, c, d ini 3 diantaranya adalah yang tidak ya yang tidak tidak ada persatuannya gitu ya nah, 1 adalah yang ada persatuannya yang mana ya, a, b, c, atau d ya, c ya jawabannya menempat berikut adalah sikap yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas kecuali sikap-sikap yang harus dimiliki supaya terwujud kebersamaan di dalam kelas kecuali berarti disini ada 3 yang apa namanya yang harus dimiliki ya yang satunya bukan yang mana a. bekerjasama membersihkan kelas b. peduli kepada sesama teman yang kekurangan c. saling membantu dalam kebaikan atau d. mementingkan diri sendiri d ya, jelas oke, tidak mencerminkan apa namanya tidak mencerminkan kebersamaan nomor 5 ini ada isian yang isian kita lewat dulu ya ya, kita lewat dulu nanti kita selesaikan kita cari yang pilihan ganda nomor 14 nanti kita kembali lagi ke nomor atas ya untuk mengembangkan gerakan tari kita dapat menggunakan titik-titik a. pola lantai b. pola hidup c. pola pikir atau d. pola gerak ini gerakan tari tari itu biasanya supaya terarah ya gerakannya itu ada polanya yaitu pola pola lantai terus nomor 16 anggota tubuh yang paling sering digerakkan pada tarian kupu-kupu adalah a. kepala b. tangan c. badan ke kaki ya, kupu-kupu itu yang sering digerakkan yaitu adalah sayap berarti sayap itu sama juga dengan b. ya tangan jadi yang sering digerakkan itu adalah tangan oke, 17 masih pilihan kayaknya satu lagi nih yang pilihan ya oke mula-mula terlentang dengan posisi badan lurus kepala dan pinggang ditekuk ke depan tahan beberapa saat semampunya merupakan cara untuk melakukan posisi titik-titik a. terlentang b. telungkup c. miring atau d. duduk disini terlentang ya jawabannya adalah a. ya terlentang oke kita kembali ke soal isian ya disini dari nomor 5 ya dari nomor 5 ini nomor 5 apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sedang ngapain nih ya Dayu dan teman-teman sedang ya ya sedang bersama-sama membersihkan kelas ya kelihatan ya 16 bagaimana eh 16 nomor 6 bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih jelas sekali ya ciri-ciri kelas yang tidak bersih itu adalah seperti nah ini ada tiga ya soal bagus tuliskan tiga saja ya selebihnya silahkan mengimprovisasi sendiri atau mencari sendiri kira-kira apa ya ciri-ciri kelas yang tidak bersih nah sekarang kalau ciri-ciri kelas bersih bagaimana berarti disini iya tidak ada sampah gitu ya ruang ruangan tertata dengan rapi itu kebalikan jadi tidak bersih terus udaranya bau kebelikannya udaranya segar itu yang bersih ya oke tiga saja silahkan ditambahkan ya oke nomor 7 debu dan sampah mengandung titik-titik mengandung apa kira-kira mengandung iya mengandung iya ya human atau bakteri atau penyakit itu ya yang terkandung yang terkandung udara yang apa debu dan sampah ya oke nomor 7 8 bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah banyak ya banyak cara diantaranya ya kita harus membersihkan ruangan kelas dan pekarangan sekolah dan juga kamar mandi supaya jadi bersih ya gitu ya dijaga oke nomor berikutnya 9 tentukan bangun data dengan 3 sisi 3 sudut dan 3 titik sudutnya yang mana ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I yang 3 sisi berarti yang yang sisinya ada 3 semua ya ada B disini terus D terus F terus H ya ya ini ya yang layarnya itu ada ada 4 ya sisinya oke nomor 10 amati gambar di bawah ini berapa banyak sisi sudut dan titik sudut bangun di datar di atas nah ini yang ini dulu ya yang hijau dulu yang biru apa hijau nih oke ya yang segi 5 nih banyak sisinya ada 5 ya 1 2 3 4 5 sudutnya juga pasti ada 5 ya 1 2 3 4 5 titik sudutnya juga pasti ada ada 5 nah sekarang ini adalah segi 1 2 3 4 5 6 segi 6 berarti sisinya ada dan 6 sudutnya pun pasti ada 6 dan titik sudutnya pun mengikuti sudutnya ada 6 juga ya oke nomor 11 permukaan atas rebana berupa bangun datar apa nih kan bulat ya berarti bangun datarnya apa namanya iya lingkaran ya oke nomor 12 tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut jadi seperti apa polanya ya seperti ini ya iya selanjutnya nomor 13 gerakan menyapu dapat membentuk titik-titik dapat membentuk apa ya dapat membentuk iya gerakan tarian oke lanjut ke nomor isian lagi 15 sebutkan gerakan ongkota tubuh yang terdapat pada tarian menyapu lantai gerakannya apa saja iya gerakan kepala gerakan tangan dan gerakan kaki oke lewat lagi sudah nah sekarang 18 tuliskan cara melakukan posisi miring ada beberapa tahap ya diantaranya ya ini ya mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus salah satu kaki diangkat tahan beberapa saat semampunya salah satu kaki ditekuk ke belakang dan tahan beberapa saat semampunya itu ya cara-caranya oke langsung ke 19 bagaimana cara melihukan badan sambil memegang bola caranya ya dengan cara mengkombinasikan gerakan persendian leher persendian lengan dan persendian pinggang cukup 20 bagaimana cara melatih kelenturan tubuh bagaimana caranya caranya 1 berdiri tegak dengan kaki rapat 2 pegang bola dengan tangan lurus ke atas 3 liukan badan ke kiri dan ke kanan gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik oke itu saja yang bisa soal bagus sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada kekurangan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh